Ternyata kamu cuma kayak gini Kamu lihat nih penampilan kamu Kamu nih gaya elit ekonomi sulit gak sih? Kamu tuh juga ngarep bisa nikah sama aku ya Aku ketemu sama kamu aja Oga banget kamu lihat nih kayak gini Kamu nih cuma tukang parkir Tau gak? Kamu tuh udah nipu orang Dan orang itu juga murah tertipu Itu gak salah namanya Dengerin orang ngomong Terus Kayaknya kita ngobrol di sana aja deh ya Aku lagi sumpah banget nih soalnya sekarang ya Oh yaudah terserah Kayaknya kita enak duduk di sini nih ya Sekarang nih tumben-tumbenan Bos kan biasanya kalau misalkan saya keluar sama Bos Bayu Kalau misalkan duduk-duduk kan gak biasa Seperti ini bos Ya aku lagi bingung lagi sumpah banget nih ya Kerjaan aku tadi banyak Terus ya aku tinggalin Karena ada hal yang lebih penting dari sekedar pekerjaannya Jadi Tadi malam Aku dipanggil semua orangtuaku ya Dan dia bahas masalah Kapan aku akan menikah Ya aku jelaskan sama orangtuaku Kalau misalkan aku udah punya pacar Dia tinggal nunggu Waktu aja yang pas Terus Ternyata orangtuaku punya rencana lain Orangtuaku Menjodohkan aku Sama Anak dari temen akrabnya ya Dan aku gak tau Orangnya yang mana Seperti apa Karena aku gak tau ya Tapi sedangkan aku udah punya pacar Dan aku sangat yakin sama pacar aku ya Dia udah nemenin aku Mulai dari Aku masih belum jadi apa-apa Sampai sekarang Ya aku Menjadi seperti ini ya Menurut kamu gimana ya Aku harus sambil keputusannya Seperti apa Di sisi lain aku udah Sayang banget sama pacar aku Di sisi lain aku gak pengen Buat orangtuaku jelain Pengarut saya sih bos Ya mending Bos Sekarang Langsung tunjukin aja bos Kalau misalkan Bos udah punya pacar bos Parangkali kan Orangtuak bos bayu Bisa ngelestirin bos Sama pacar bos bayu bos Kan sejauh ini Kalau orang tua bos bayu Masih gak tau Misalkan bos bayu udah Punya pacar yang ini bos Aku udah bilang ya Kalau misalkan aku udah punya pacar Cuman Katanya sih Coba dipikir-pikir lagi gitu Disuruh kenalan dulu Sama temen Anak dari Temen Orangtuaku ya Ya Seandainya nanti Memang lebih cocok ke pacarku sih Ya orangtuaku Gak masalah gitu Tapi ketika nanti aku bilang Lebih sebenernya sih Sekarang aku udah Sebelum ketemu sama Orang yang digijodoh Bukan sama aku Aku sekarang tetep Yakin Kalau misalkan pacarku ini adalah yang terbaik Yang karena aku tau betul dia itu Seperti apa orangnya Nah makanya bos mungkin sekarang Sudah waktunya yang tepat Bos bayu nunjukin ke orang kita Bos bayu Kalau ini Misalnya ini Wah Bacar aku yang Insya Allah Bayu bisa Menjelah padanya Nah gini aja ya Karena aku gak mungkin bohong sama orangtuaku Orangtuaku kan butuh bukti Dan Orangtuaku juga Lebih percaya sama kamu Daripada aku kan ya Kamu juga gak mungkin Berbohong sama orangtuaku Aku ada rencana nih ya Gimana caranya Agar aku Tau Kalau misalkan Dua perempuan Yang pertama Pacar aku sendiri Dan orang yang dijodohkan sama orangtuaku Ini adalah wanita yang baik Artinya mau nerima aku Dalam kondisi apapun Gimana kalau misalkan aku Pura-pura jadi tukang parkirin Kira-kira Orang yang mau dijodohkan sama aku Masih mau nerima aku gak Dan pacar yang udah aku perjuangkan selama ini Dia masih bakalan tetep support aku atau gak ya Nanti hasilnya seperti apa Aku bakalan ngomong terus terang Apa adanya sama orangtuaku Kalau misalkan pacarku ini Gak terima Artinya dia ninggalin aku Cuma gara-gara aku udah Gak punya apa-apa Dan aku jadi tukang parkir Dan yang lebih nerima aku adalah Orang yang dijodohkan sama orangtuaku Aku bakalan nikah Sama pilihan orangtuaku Kalau misalkan Pilihan orangtuaku gak mau nerima aku Sebagai jodohnya Karena dia tahu sebagai Aku sebagai tukang parkir Dan yang malah nerima aku adalah pacar aku Aku bakalan nikah sama pacar aku Menurut kamu fair gak ya Kayaknya Sama orangtuaku Adil Dan untuk aku pribadi juga adil Mereka punya punya pilihan Aku juga punya pilihan Kalau menurut saya sih Kayaknya bagus sekali deh Bersambung bos Karena Dengan cara ini aku bisa tahu Yang sebenarnya Dia itu Wanita yang seperti apa Dua wanita ini baik atau gak? Bentar-bentar bos Tapi masalahnya Pacar aku sepaya Dari kemarin kan Udah tahu Ya kalau itu kan tinggal Aku ngomong aja ya Aku ajak ketemu Ya bilang Kalau misalkan aku sekarang Udah gak punya apa-apa Aku sudah jadi tukang parkir Sebenarnya kemarin-kemarin Aku cuma pura-pura Jadi orang kaya Supaya dia mau Dia tinggal Lihat responnya aja Dia bakalan mau atau enggak Bakalan support atau enggak Tapi aku yakin pasti marah Cuman setelah dia marah Aku pengen tahu Dia masih bakalan terima aku atau enggak Ya juga Aduh Meskipun pacar aku ini Marah semarah apapun sama aku ya Dia marahnya karena aku berbohong Bukan marah karena aku Jadi tukang parkir Profesi yang sebenarnya ya Kalau misalkan dia mengcinta sama aku Setelah marah Dia pasti bakalan tetap terima aku ya Betul Beda dengan orang yang dijodohkan sama aku Dia gak tahu apapun tentang aku Dia cuma tahu aku adalah anak dari Yang punya perusahaan Ya Dan tiba-tiba aku jadi tukang parkir Dan dia pasti bakalan percaya Kalau aku yang ngomong Iya gak Ya benar sekali Tanya apa Bos Bayu cedas banget Ini mas Tapi ya Aku harus minta bantuan sama seseorang yang Ini sama temen aku sendirian Kenapa enggak saya aja Bos kan saya bisa Kayaknya kalau kamu Nanti bakalan curiga deh ya Kalau misalkan Temen aku Itu kan kebetulan adalah Anak buah dari Pak Surya ya Jadi Dia pasti bisa Pastikan sedikit banyak Pernah berkomunikasi dengan anaknya Pak Surya Jadi yang dijodohkan sama aku itu adalah anaknya Pak Surya Aku minta tolong sama dia Biar bisa bawa orang yang dijodohkan sama aku Dan bilang kalau misalkan sebenarnya Sekarang orang yang dijodohkan itu udah bangkrut Masuk kakal enggak? Ya masuk kakal enggak bos Kayaknya Rencana bos Bayu Terlagi bakalan Suksesnya bos Aku yakin sekali bos Ya udah deh Kalau gitu Itu berarti aku bakalan nelfon temen aku ya Nah terus kamu Kamu kan kenal sama pacar aku ya Iya bos Nah aku minta tolong sama kamu Kamu juga bilang Jadi aku lewat kamu ya Ya kamu cerita sama dia Kalau kondisi aku sebenarnya kayak gini Dan aku yang mau jujur Itu masih takut Dan sekarang Bilang aja Kalau misalkan aku sedang Yang berada dalam posisi terpuru Gitu ya Ya bos Gimana? Oke siap bos Ya dia kan taunya kamu Supir aku ya Ya kamu bilang aja Sebenarnya selama ini Saya cuma pura-pura Mbak Kalau misalkan saya Itu jadi supir Padahal saya cuma temennya Oke siap bos Dan mobilnya pun Cuma dapat rental Itu semua dilakukan Demi Ya Demi mbak gitu aja ya Oke siap bos Oke? Siap bos Tapi kamu jangan sampai Salah ngomong ya Nanti kamu salah ngomong Rencana kita Nanti jadi gagal ya Insya Allah Kira ini bos Masa sih Pak Bayu Masih kurang percaya sama saya bos Iya bukan gak percaya Sian kan Cuman jaga-jaga aja Ya sih Ya udah Kalau gitu Tentang lagi aku kirim nomor pacaraku ya Yang kamu yang hubungin Oke? Siap bos Nanti saya langsung Ngomongi pacar bos Ya udah Kalau gitu Aku tunggu parkiran Kamu ajak ketemu pacaraku disini aja Oke siap bos Udah kalau gitu Udah sumber kiranya Iya bos Hati-hati bos Aduh Kayaknya aku kan nih Ape aku gak ada pulsanya nih Paketan juga udah krisis Kayaknya gue harus beli Pulsa dulu deh Cari kontor di deket-deket sini nih Yaudah Aduh Aduh Gimana nih Loh Pak Putri Ya Ada apa ya temen-temenan kamu ngajak ketemu sekarang? Ya sebelumnya Minta maaf dulu nih bak Kalau misalkan Sekarang sih ya Mengganggu Waktunya Pak Putri Gini bak Udah gak ada apa? Tapi Aduh Ini gimana Ada apa sih Ian? Cerita aja gak apa-apa Tapi Janji dulu deh Pak Putri Jangan sampai marah-marah Pak Tapi Ceritanya apa dulu? Aduh Yaudah gini Kamu Cerita dulu Masalah aku marah gaknya itu belakangan Aduh Tapi kalau misalkan Pak Putri marah kan Aku bisa dimaharin Jokat lagi nih bak Udah deh Kamu cerita aja Emang ada apa sih Kak yang Kamu takut banget gitu rasanya? Ya Sebenarnya Jadi Sebenarnya Gini bak Ini kamu mau ngomong apa sih? Ribet banget ya rasanya Pak ngomong Cerita aja Santai Ada yang Aku Mau cerita ke Pak Putri masalah Bayu bak Loh Kok tumbe kamu bilang Bayu bukan bos lagi ya? Ya Ini nih bak yang saya mau ceritain bak Sebenarnya Bayu itu cuman temen saya bak Temen? Temen? Terus? Ya Sebenarnya aku cuman Bantu bayu bak Agar bisa pacaran dengan Pak Putri bak Terus? Ya Faktanya nih bak Bayu cuman Penjaga parkir Dan aku pun Juga gak ada kerjaan Karena aku kasihan Ke bayu Jadinya Aku Bantuin bayu deh Dan masalah Pekerjaan Dan juga Mobil Nah apalagi mobil bak Sebenarnya bayu Punya mobil cuman ngerental bak Dan dia melakukan ini semua Hanya Demi bak Putri Gitu loh bak Jadi kalian selama ini bohongin aku Gitu Ya Jadi selama ini aku ditipu Bukan Ditipu sih bak Tapi Kan Aku cuman bentuk Bayu bak Emang kayak gitu biar apa sih? Emang dikira aku Perempuan Mata duitan Jadi aku harus Mendeng harta-harta kalian gitu Tapi intinya kan Bayu cuman Ingin membuat Bak Putri bahagia Tapi gak Caranya gak kayak gini juga kan Kan lebih baik Ngomong apa adanya Daripada aku dibohongin kayak gini Awas aja tuh bayu ya Emang sekarang bayu ada dimana sih? Ya Sekarang bayu lagi kerja bak Ada di Parkiran Di taman kota bak Udah berapa lama sih kalian kayak gini sama aku? Ya emang udah Dari Awal sih mbak Dan Bayu Pura-pura Jadi orang kaya cuman Sandiwara Bayu doang mbak Sama saya mbak Atau Kalian tuh gimana sih? Suka nipu orang jadinya kayak gini kan? Tapi sebenernya kan Gini pak Sebenernya tujuannya Udah deh kamu tuh gak usah bela bayu Kamu sama bayu tuh sama aja ya Biar apa sih nipu aku kayak gitu? Ya kan Tujuan bayu cuman satu mbak Ya ingin Mbak putri Bahagia gitu aja mbak Ya tapi kan caranya gak nipu aku juga Aku bisa bahagia apa adanya kok Gak perlu nipu kayak gini Orang bahagia itu gak harus uang Gak harus tentang uang Iya sih pak Tapi Saya juga gak tau bahkan Saya cuman Bantu Bayu aja mbak Sebagai Temen mbak Bukan bantu Kamu tuh sama bayu sama aja Emang sekarang bayu udah dimana sih? Ya Di taman kota mbak Seperti biasanya mbak kan Tiap hari dia Kerja-kerja di parkir mbak Yaudah aku kesana Tapi awas ya Aku belum selesai marah sama kamu Ke bayu dulu Awas Waduh Kayaknya mbak putri Emang bener-bener marah nih Tapi kalau misalkan Mbak putri emang tulus Aku yakin ntar lagi Setelah mbak putri marah Aku yakin Mbak putri akan Baik-baik juga sama bayu nih Tapi Sekarang mana nih? Yaudah deh Aku lanjut kesana dulu Udah lama juga ya Sambil aku gak menikmati Suasana sepertinya Setiap hari kan Aku selalu disibukkan Sama pekerjaan aku Tapi ngomong-ngomongin Windi ini kemana? Kok belum dateng? Aku agak lumayan Lama disini Nungguin Windi Tapi gak apa-apalah Sambil aku menikmati Suasana seduk Seperti ini Dan aku ada kepentingan juga Sambil Windi Tapi kalau Setengah jam lagi Dia juga datang Terpaksa aku balik Kantor Fit? Ini nih orangnya Oh ngapain sih Kacaku sini? Hmm? Aku tuh lagi mager banget Di rumah Ya Aku ada Sesuatu hal yang penting Yang harus aku sampaikan Sampai Apa sih yang harus Disampaikan? Harus banget nih hari ini Kan bisa Kamu Telepon atau apa Kayak gitu Ya sekarang kamu boleh marah-marah Sama aku Tapi nanti Kalau aku udah jelasin Tentang permasalahannya Kamu bakal berterima kasih Sama aku Ini masalah Perjodohan kamu Sama cowok Itu Kenapa? Pasti kamu udah tau kan? Ya aku udah tau lah Aku tuh mau dijodohin Sama orang yang Kaya Raya Jadi kamu Aku minta tolong sama kamu Jangan gangguin aku Bisa kan Fit? Gaya Raya menurut kamu Itu kan cuma Kamu denger dari papa kamu Aduh kamu siapa sih? Tau Laki-laki yang mau dijodohkan Sama kamu itu adalah Temen aku Tau gak? Sesi Gak mungkin Fit Dia itu orang kaya Yang sibuk banget Dia itu orang penting disini Dan Yang kenal sama dia itu Cuma orang-orang yang Kalangan atas kayak dia Kalau kamu mah gak bakal kenal Kenapa? Kok juga gak tau sama dia Kenapa? Kamu gak tau? Iya aku gak tau sama dia Tapi udah Aku udah Punya buktinya sih Kalau dia emang kaya beneran Kamu Mau dijodohkan Sama orang Yang Kamu gak kenal Kamu tuh cuma denger Dari papa kamu Apa kamu gak Takut Kamu dibohongin Aduh kamu nih apa sih Fit Udah deh Fit Orang tua aku itu Gak mungkin salah Milihin jodoh Buat anaknya Gak mungkin kan Dia pasti orang kaya Aku pasti Bahagia nanti Dan itu maunya orang tua aku kan Iya Siapa tau Orang tua kamu itu Mau Berbalas budi Sama Orang tua Yang bakal dijodohkan Sama kamu Gak tau juga gak Kamu kan Gini aja deh Karena aku sibuk Ya Dan aku Masih menganggap Kamu itu Temen aku Aku mau bilang Kalau laki-laki Yang mau dijodohkan Sama kamu Itu cuma Seorang Tukang parkir Kamu salah orang Fit Fix kamu salah orang Kamu tuh Kamu tuh Bukan Siapa-siapanya Dia Kamu Kamu gak mungkin Kenal aku yakin Kamu salah orang Mana ada orang yang mau dijodohin Sama aku tuh Ternyata tukang parkir Gak mungkin Kamu pikir aku percaya Sama kamu Aku aja udah punya bukti Yang gue Kalau dia orang kaya Kamu mau percaya Atau enggak Itu terserah kamu Tapi aku tau Dan laki-laki yang Mau dijodohkan Sama kamu Itu sudah cerita Sama aku Makanya aku ngajak kamu Ketemu disini Terserah kamu Oh jadi Kamu ngajak aku ketemu disini Karena kamu punya buktinya Yaudah Buktiin Tapi yang jelas Aku gak bakal percaya Sama apa yang kamu ngomongin itu Yaudah Bentar lagi Kamu bakalan kaget Kamu bisa buktiin Kamu punya buktinya Kalau aku gak bisa membuktikan Kamu boleh Caci maki aku Di tempat umum Oke Siap Tapi kalau Tapi kalau Aku mau caci kamu Di tempat umum Tapi kalau Ucapan aku bener Kamu mau Ngapain Gak bakal bener Yaudah Buktiin sekarang Kalau bisa Aku bakal tertawa Kalau kamu salah Kalau kamu mau bukti Ayo Aku bakal buktikan Aku bakal Ajak kamu Ketempat orang Itu bekerja Yaudah Ayo Aku siap kok Lagian aku bentar lagi Juga mau nikam Tapi jangan sampai kecewa ya Gak bakal Yaudah Ayo Udah Semoga aja Rencana aku ini Berjalan dengan lancar ya Ini pertama kali Aku ngelakuin Hal segila ini Ini untung Tukang parkirnya juga Mau diajak kerjasama Kalau misalkan Gak mau diajak kerjasama Sofyan udah Hubungin pacar aku Kemudian temen aku Juga udah hubungin Orang yang dijodohkan Sama aku Kan gak sesuai Sama rencana Aku kok lama banget Ngomong-ngomong Aku udah sejaman lebih Disini Bantuin tukang parkir Disini Nah Kayaknya itu Bayu ya Yaudah aku samperin Awas aja Awas 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 Hei Penipu Penipu Kamu penipu kan Kamu kok bilang Aku penipu Kamu kok bisa disini Aku tau dari Sofyan Aku tau dari Sofyan Emang ya Terus kamu Nipu aku kan Sama Sofyan Aku nipu apa Nipu apa Nipu apa Terus sekarang nih apa Aku udah deput Aku mau terus terang Sama kamu Ya aku emang Kemarin Kemarin-kemarin Bohong sama kamu Aku udah Bilang sama kamu Kalau misalkan Aku kerja di sebuah perusahaan Dan aku punya Ya mobil Semua kendaraan yang aku bawa Buat jemput kamu Itu sebenernya bukan punya aku Profesi Aku sebenernya Aku cuma tukang parkir Aku mohon maaf Aku lakuin itu semua Karena aku Awalnya mikir Kalau misalkan aku Terus terang sama kamu Aku takut kamu gak Mau Sama aku Sedangkan aku udah Cinta banget sama kamu Emang harus nipu aku Kayak gini caranya Kan masih banyak cara lain Ya kan Lebih sakit ditipu Ya aku mohon Maaf sebelumnya sama kamu Aku udah gak terus terang Terus dengan caramu Kayak gini Nipu aku kayak gini Emang buat aku seneng Emang aku Kamu kira aku Cewek Mata duitan yang Kayak lain gitu Ya Gimana ya Ya aku mohon Maaf sama kamu Ya Aku emang salah Tapi Emang terus maafnya kamu itu cukup Buat gantiin yang kamu nipu Selama ini udah Berapa hari sih Kamu jadi penipu kayak gini Ya selama aku pacaran sama kamu Buat Bukan berapa hari Tapi Ya sekitar Tiga bulan lebih Karena aku pacaran sama kamu Udah tiga bulanan lebih Ya aku mohon maaf sebelumnya Sama kamu Aku ngelakuin ini semua Itu karena kamu Karena aku gak mau Kamu kecewa Kalau misalkan kamu tau Kondisi aku yang sebenarnya Jadi Ya Cuman dengan cara itu Aku bisa deketin kamu Ya mohon maaf Aku bukan bermaksud Mandang kamu Cuman Karena Ya kamu mau sama aku Karena Aku kerja di sebuah perusahaan Dan punya banyak kendaraan Bukan Karena itu Ya awalnya aku pikir seperti itu Tapi ternyata setelah aku kenal Lebih dalam sama kamu Aku yakin kamu Bukan wanita yang seperti itu Ya aku mohon maaf Tapi gak apa-apa deh bud Kamu marah sama aku ya Itu hal yang macam Oh ya jelas Aku harus marah sama kamu Ya kalau misalkan kamu juga Mau minta putus sama aku Karena profesi aku sebagai Tukang parkir kayak gini Ya aku bakalan terima bud Itu udah jadi keputusan kamu bud Oh jadi kalau aku minta putus Kamu terima Ya tuh Terus aku harus gimana bud Aku udah nipu kamu Dan yang Kedua Ya aku cuma tukang parkir bud Ya mana mungkin kamu mau pacaran Sama tukang parkir kayak aku bud Kasal kamu tau bud Aku ngelakukan hal itu semua Aku bilang sama kamu Aku kerja di perusahaan Itu di depan teman-teman kamu Karena aku menjaga perasaan kamu bud Aku gak mau kamu dibully Sama teman-teman kamu Cuman gara-gara kamu Pacaran sama Tukang parkir seperti aku bud Makanya Aku bilang sama mereka Kalau aku kerja di Perusahaan Karena kamu selama ini Bangga punya pacar seperti aku Dan kamu ngenalin sama mereka Masa iya aku mau bilang Aku pacarnya putri Aku hanya sebagai tukang parkir Mau ditaruh di mana muka kamu bud Tapi aku bangga punya pacar seperti kamu Itu karena sifat kamu Bukan karena hata-harta kamu Baik Ya aku Mohon maaf Karena aku cuma gak pengen kamu Dibully sama teman-teman yang lain Malah yang kayak gini Kamu yang bikin malu aku Kamu yang udah gak jujur sama aku Coba dari awal kamu Jujur sama aku Aku kan gak kira malu sama teman-teman aku Ya Gimana ya put Sekarang nasi udah jadi bubur put Waktu udah gak bisa Diulang kembali Jadi Terus sekarang terserah kamu Kamu mau lanjut sama aku ya Ini kondisi aku yang sebenarnya Meskipun kamu gak mau lanjut Ya Oh setelah kamu nipu aku kayak gini Setelah kamu bikin malu aku sama teman-teman aku Kamu mau nyerah gitu aja Kamu mau mempermalukan aku sendirian Gitu Jadi kamu mau lari dari masalah ini gitu Aku bukan mau lari dari masalah ini put Aku siap Dipermalukan sama teman-teman kamu Dipermalukan sama semua orang Asalkan jangan pernah mereka mempermalukan kamu Aku cuma selama ini menjaga Kamu put Aku takut kamu dibully sama mereka Itu aja kok gak lebih dari itu Kalau misalkan kamu minta aku buat tetap jadi pacar kamu Oke gak apa-apa Tapi konsekuensinya Kamu akan lebih malu ketika kamu mempertahankan aku Sebagai pacar kamu Sedangkan aku hanya sebagai tukang parkir Ya makanya usaha Usaha biar aku gak malu sama teman-teman aku Aku harus usaha gimana Aku harus ngelamar ke sebuah perusahaan Terus aku diterima Terus aku kemudian bilang sama mereka Kalau misalkan aku Bukan tukang parkir gitu Terserah kamu Terserah Tapi mau kamu putuskan sama aku Terserah kamu Kok terserah sih put Aku bukan mau putusin kamu Aku cuma nanya sama kamu Kalau misalkan kamu Tetap sama aku put Kamu akan lebih malu put Ya tapi Kalau misalkan emang kamu mau Tetap sama aku ya Yaudah yuk Tapi kan Terserah kamu Terserah Terserah Ayo ngomong terus Terserah kamu Terserah 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 kamu Benci banget aku sama kamu Ya Kamu mau benci sama aku Ya gak apa-apa juga put Ya asalkan Kamu gak malu aja Aku udah mau Yaudah terserah kamu Oh berarti kamu mau putus sama aku Oh jadi kamu mau putusin aku Gimana sih bu Aku itu gak memutusin kamu pun Aku cuman Kok dari tadi kamu bahasnya Putus-putus aja Putus-putus Ya karena aku cuman meyakinkan diri Kalau misalkan kamu itu Beneran gak malu punya Pacar Sebagai tukang parkir kayak aku Kamu yakin gak malu Yaudah terserah kamu Lah aku nanya Jangan terserah terus Gini nih Kalau misalkan Perempuan udah marah Bilangnya terserah terus Aku gak tau harus Gimana kalau ngingin put Ya kamu harus Harus apa Aku harus Cari kerjaan Itu hal yang gak mungkin Harus bikin aku gak marah Tapi gini ya put Aku ingetkan sekali lagi Sama kamu Kalau temen-temen Kamu sampai tau Kamu tetap mempertahankan aku Kok yakin Kamu pasti dijadikan Bahan sama mereka Oh jadi kamu minta putus Aku bukan Oh yaudah terserah kamu Benci banget sama kamu Putri kok malah marah Gini Tapi aku wajar sih Kalau misalkan Benar Coba lihat aja Pasti kamu kenal Kamu bayu Ya aku bayu Ini siapa Jadi ini yang namanya Bayu Fit Kamu gak main-main ternyata Kamu disini ngapain Ya aku jaga parkiran Emang kamu siapa Kok kamu kenal sama aku Aku Windy Hah Windy Kamu gak pernah cerita sama aku Kamu bukannya anaknya pak Iya Saya anaknya pak Surya Kamu disini beneran tukang parkir Ya aku tukang parkir Emang kenapa Kamu cerita sama Windy Dia tuh harus tahu Siapa kamu Supaya dia tuh gak menyesal Akhirnya Makanya aku ajang sini Gimana Udah percaya Fit aku masih agak bingung sih Berarti kamu orang yang Mau dijodohkan sama orang tua kamu Dijodohkan sama aku Iya sih Tapi kayaknya Enggak deh Aku gak mau dijodohin sama kamu nih Kayaknya nih Kenapa kamu kok gak mau dijodohin sama aku Kamu masih nanya Kamu disini ngapain Kamu kerja kan Yang ada di bayangan aku itu Kamu anaknya orang kaya Kamu juga kaya secara pribadi Dengan prestasi kamu Atau kerjaan kamu Ternyata kamu cuma kayak gini Dan ternyata kamu cuma tukang parkir Aku kecewa banget sih sama kamu Ternyata Kamu cuma kayak gini Kamu liat nih penampilan kamu Kamu nih gaya elit ekonomi sulit gak sih Kamu tuh juga ngarep bisa nikah sama aku ya Aku ketemu sama kamu aja Oga banget Kamu liat nih kaya gini Kamu nih cuma tukang parkir Tau gak Aku udah tau dari awal Kalau misalnya kamu tuh cuma Orang kaya gini Aku gak bakalan menerima kamu dari awal Terserah kamu deh Apalagi kan kita juga baru pertama kali Buat ketemu Tiba-tiba kamu malah bersikap kasar kayak gini Gak sepantesnya perempuan bersikap Ya harusnya aku gak usah berhayal tinggi-tinggi sih sama kamu Aku gak usah ngarep yang terlalu jauh gitu Terus aku yang salah Yang berharap kamu sendiri Kemudian yang diharapkan tidak sesuai dengan kamu Ya aku merasa tertipu dong sama kamu yang sekarang Ya kamu tertipu karena harapan kamu sendiri Aku gak pernah ngomong sama kamu Jangan kan ngomong buat ketemu aja aku gak pernah Baru pertama kali nih ketemu Dan sekarang tiba-tiba Atau kamu emang sengaja bilang sama orang-orang Kalau kamu tuh orang kaya ya Biar aku tuh Biar tinggal aku denger Kalau kamu orang kaya Biar kamu bisa diterima gitu sama aku Aku juga udah punya pacar kok Yang tentunya juga lebih baik daripada kamu Apa? Punya pacar? Aku dijodohkan sama kamu Sebenarnya aku bisa aja nolak Cuman aku gak mau Bikin kecewa orang tua kamu yang udah baik sama aku Dan juga orang tua aku yang udah baik Sama orang tua kamu Yaudah Kalau kaya gitu Kamu tuh gak bilang sama orang tua mau aja Kalau misalkan kamu gak mau dijodohkan sama aku Selesai kan gak perlu marah-marah Terima kasih ya kamu udah bantuin aku Ternyata bener apa yang kamu bilang Kamu marah lagi Kenapa sih aku harus baru tahu sekarang Kenapa gak dari dulu aja Aku juga seharusnya tahu dari awal Kalau misalkan kamu sikapnya kayak gini Jadi aku gak perlu ngabisin waktu Buat ketemu sama kamu Udah deh Daripada aku cuma ngabisin waktu disini Iya mending kamu cari duit kan Iya daripada aku Iya Jelas Makan Usah banget sih hidupnya Emang kamu sekaya apa sih Yang jelas aku lebih baik daripada kamu Kehidupan aku tuh lebih baik daripada kamu Kamu ini sampah masyarakat Kalau kamu cuma gini-gini aja Kamu bilang aku sampah masyarakat Kamu itu sampahnya manusia Tahu gak Kamu bisa hidup di dunia ini aja Kamu harus bersyukur Tahu gak Kamu kayak orang yang gak pernah Menerima pendidikan sama sekali Dari omongan kamu Dari sikap kamu Dengan cara kamu Bertemu dengan orang yang belum pernah Kamu kenal Kamu maki-maki kayak gitu Kamu merasa paling hebat disini Merasa paling bener Paling cantik Paling kaya Atau bahkan kamu merasa paling pinter disini Iya Karena kamu tuh cuma tukang parkir disini Kalau ngomong pelan-pelan ya Ludah kamu Kenapa Kenapa aku ludahin lagi Orang kakak kamu memang pantasnya diludahin Terus kalau kamu bilang aku pantas diludahin Kalau kamu pantasnya diapain ya Mau aku jukir balikin disini Emang kamu siapa ngomong kayak gitu Kamu memang siapa juga Mau ngeludahin aku Orang tua aku aja gak pernah ngeludahin aku Kamu perempuan Tapi omongannya lebih kasar dari aku Sebagai laki-laki Kamu pantasnya Udah lah mas Kamu terima aja Karena kamu udah berbohong tau gak Win itu dengarnya Kamu itu orang sukses Orang yang punya perusahaan Tapi kenyataannya Kamu terima jukir Apa Dia itu gak pantas marah-marah sama kamu Ya jelas gak pantas lah Orang dia bukan siapa-siapa Aku pacar bukan Saudara bukan Adik bukan Kakak bukan Dia itu disini pengganggu Pencari keributan disini Mending kamu pergi deh Aku lama-lama Harusnya aku nyak gerget sama kamu ya Ini apa-apaan sih Udah ngeselin Aku yakin nih orang-orang malah gak mau Ada yang parkir disini Kalau selama Juruparkirnya itu kamu Buktinya yang parkir disini Wah dikit doang Banyak perempuan-perempuan nih yang parkir disini Soalnya yang jaga parkiran disini ganteng nih Ada norak sih mau parkir itu Sama kamu nih Yang norak itu kamu Tau gak dateng-dateng disini marah-marah Kita gak kenal Gak usah berharap deh Kamu tuh gak ada merasa bersalah sama sekali ya sama aku Kamu juga gak merasa bersalah Kamu punya minta maaf nih Oh ngapain aku minta maaf sama kamu Yang salah itu kamu Aku yang disuruh minta maaf Gini ya Kalau perempuan Udah salah Gak pernah mau ngaku salah Disuruh minta maaf Yang gak salah disuruh minta maaf Kamu tuh udah nipu orang Dan orang itu juga merhenti pu Itu gak salah namanya ya Dengerin orang ngomong Udah deh Aku gak mau ribut sama kamu Aku malu ya Dilihatin sama orang-orang disini Ribut sama Aku lebih malu bedri sama kamu disini Oga banget Sama orang gila aja kan Orang gila Kamu bilang Ya Aku ini sederhana disini Dibilang orang gila Kamu gila ya Kamu yang gila Udah deh Daripada kamu cuman cari keributan disini Ganggu pekerjaan aku Kamu Ui aku ganggu banget Kayaknya Waktu kamu tuh emang berharga ya Waktu kamu yang diambil sama aku Bisa jadi uang 2000 tuh Buat kamu ya kan Ya kan Fit ya Segitu marahnya ya Kamu sama Ya iyalah Tadi katanya orang kaya Ya aku tuh udah Ya aku tuh udah berhayal banget Tau Fit tiap hari Aku tuh Si Bayu ini Yang ada di pikiranku tuh Dia orangnya kaya banget Punya mobil Aduh pokoknya Kayak gitu Dia ternyata cuma kaya gini doang Siapa yang gak kecewa Ya aku juga kecewa Kenapa yang dijodohkan sama aku Itu perempuan seperti kamu Aku gak pernah ada bayangan ya Ada perempuan Sejahat kamu Dan juga Murutnya seencer kamu Seharusnya kamu Gak pernah hadir sih di hidup aku Ya ngapain sih Aku semalamnya bisa ketemu sama nenek lampir Ya aku juga mimpi buruk nih Bisa ketemu sama kamu hari ini Ya udah Terus Kamu ngapain masih disini Silahkan pergi Udah Sebenernya aku masih belum puas sih Udah pergi aja Udah malahnya Aku malu tau gak Ngeliat kamu Marah-marah di tempat rumah Udah udah Pergi-pergi Udah 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 Kayaknya aku bersalah banget sama Bayu, udah marah-marah. Sebenernya sih, Bayu udah jujur sama aku aja, itu udah poin plus. Tapi kenapa aku marah-marah? Ya aku juga gak bisa bohongin perasaan aku. Apa aku balik lagi ya? Mending aku minta maaf ya sama Bayu. Pasti dia kepikiran sekarang. Yaudah, aku balik lagi. Jan, kak ada di sini? Udah ketemu sama Bayu? Iya, udah ketemu sama Bayu. Terus? Dan kamu tahu, aku sama dia marah-marah. Dan ya, ujung-ujungnya aku selesai sendiri marah-marah sama dia. Terus? Ya, aku sih pengennya minta maaf sama dia. Mau balik lagi ke sana. Yaudah, kalau gitu saya ikut deh, Pak. Oh, kamu mau bareng aku ke Bayu? Kalian mau ngawin Mbak Putri juga kan? Biar enak, Pak. Oh, yaudah. Yaudah, yuk. Bye. Eh, Jan. Kamu kok balik lagi seliput? Bye. Aku mau minta maaf masalah barusan. Ya, salah aku juga. Aku udah marah-marah sama kamu tanpa denger penjelasan kamu dulu. Gini, Put. Seharusnya yang minta maaf itu aku, Put. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah, Put. Aku wajar kamu bersikap seperti itu. Dan, ya gimana, Put? Ya, ini kenyataan yang sebenarnya, Put. Apa kamu masih yakin mau menerima aku, Put? Ya, aku sih mau tetap menerima kamu. Cuman, barusan ya aku kesel aja. Beneran? Masih menerima meskipun aku cuma jadi tukang parkir? Beneran? Aku dari dulu menerima kamu itu bukan karena profesi kamu, bukan karena harta kamu. Ya, tadi karena aku emosi aja, jadi... Ya udah deh, Put. Kayaknya aku harus terus terang deh. Tapi, kayaknya aku harus telepon David ya. Aku minta tolong, kamu teleponin David ya. Suruh balik ke sini lagi ya. Buat apa? Aku harus terus terang sama kamu. Jadi, sebenarnya... Tapi, lebih enak. Kamu nutupin apa sih dari aku? Sudah. Kamu menang aku. Tunggu. Iya. Kenapa? Aku tuh buang puas sebenarnya. Kenapa? Itu, si Bayu. Kamu belum puas? Belum banget. Kamu tahu sendiri kan dia ngeselinnya kayak apa? Tadi kan kamu udah cacimaki dia di tempat umum. Masa kamu belum puas sih? Belum, puas banget. Makanya, kalau aku ngomong itu didengar. Tadi kamu gak percaya kalau aku tuh mau nunjukkan sesuatu sama kamu. Seolah-olah aku bohong sama kamu. Kenapa kamu juga baru bilang sekarang sih? Aku udah dari lama. Tahu Bayu itu orang kaya. Ya kan, kamu tahunya cuma dari omongan ayah kamu. Kamu gak tahu aslinya Bayu itu seperti apa. Sekarang kamu malah marah-marah. Mau cacimaki lagi dia. Hah? Iya, kalau bisa tuh aku injek-injek tuh kemalanya. Biar itu. Caranya kamu tampar dia dong. Di tempat umum. Iya, kamu kok kok ingetin tadi sih. Kamu tuh mesti telat nih ngomongnya. Jangan seperti segitunya dong. Kalau marah ya jangan marah sama aku. Marah sama orangnya. Ya udah, biar aku gak marah sama kamu. Beli lagi ayo. Terserah kamu. Cuma ngikutin kamu doang. Yaudah, beri kaki ayo. Yaudah, ayo. Kamu pasti nutupin sesuatu lagi ya? Iya, aku bakalan terus terang sama kamu. Sebenarnya aku dijodohkan sama orangtuaku dengan anaknya Pak Surya yang merupakan sahabat dari orangtuaku. Dan aku sudah terus terang kalau misalkan aku udah punya pacar. Tapi, aku sebenarnya sesuai dengan yang kamu kenal kemarin. Ya, aku punya perusahaan sendiri. Dan orangtuaku juga punya perusahaan. Karena aku dijodohkan, put. Dan aku gak bisa nolak. Ya, akhirnya aku menggunakan cara seperti ini. Karena aku pengen tahu, put. Siapa sebenarnya perempuan yang tulus sama aku. Orang yang dijodohkan sama aku. Setelah kamu pergi tadi, dia datang. Kemudian dia marah-marah sama aku. Padahal aku belum pernah ketemu sama dia. Dan dia tiba-tiba bilang kalau misalkan dia gak mau bersama tukang parkir kayak aku. Sedangkan kamu, yang merupakan pacar aku sendiri yang udah lama kenal sama aku. Tiba-tiba kamu tahu aku hanya seorang tukang parkir. Kamu masih mau menerima aku. Ya, aku sudah punya alasan sama orangtuaku. Dan orangtuaku juga gak punya alasan buat maksa aku buat dijodohkan sama wanita pilihannya. Karena orangtuaku sangat percaya sama Sofian. Nanti Sofian biar menyampaikan sama orangtuaku. Nah, ini dia. Orang yang dijodohkan sama aku. Ini maksudnya gimana sih? Kamu ini siapa? Apa? Memarah-marah? Udah, Fit. Mending kamu jelaskan deh, Fit. Yang sebenarnya sama perempuan ini, Fit. Apa sih yang maksudnya? Ini bos hati, Bangga. Serius, kamu tadi bilang dia, Pak. Tukang parkir kamu nih gimana? Masih yang bener yang mana? Aku cuma nguji hati kamu. Kamu baik apa enggak? Tidak, kamu tuh berupa. Tadi dia udah kayak tukang parkir banget. Tidak tahu, Fit, kamu nih udah deh enggak usah bong lagi sama aku. Aku tuh udah percaya di tukang parkir temen ini belum yuk. Tidak usah gini-gini kayak gitu, kenapa? Hah? Kamu tuh enggak pantas enggak sama bos aku? Bos aku enggak pantas bersanding dengan orang yang hatinya besok. Sudah gini aja, Fit. Dia mau percaya atau enggak, terserah dia. Yang pertama, aku udah tahu kalau misalkan orang yang dijodohkan sama aku, oleh orangtuaku, ternyata anaknya seperti ini. Dan aku yakin orangtuaku juga enggak tahu kalau misalkan ternyata sikap Windy seperti ini. Mungkin dia baik-baik aja gitu di depan orangtuanya. Udah deh. Dan Fit, kamu juga minta tolong, bantu aku, kamu bareng dengan Sofian ngomong sama orangtuaku, kejadian ini, kamu sampaikan apa adanya, sikap Windy seperti apa sama aku, dan sikap perempuan pilihan aku itu seperti apa. Kebetulan saya sudah rekam bos, tapi realnya supaya ayah bos itu percaya. Kamu tugasnya ya, menceritakan kejadian aku sama putri, dan David menceritakan kejadianku sama Windy. Dan aku yakin orangtuaku pasti bakalan terima putri buat menjadi pendamping hidup aku. Sebenarnya sih Fit, dari kemarin orangtuaku udah setuju sama putri, cuma karena merasa enggak enak sama orangtuanya si Windy ini, karena mereka sahabatan akhirnya diberikan pilihan gitu, dan disuruh jalanin dulu. Ya tanpa aku menjalani hubungan sama nenek lampir ini, aku udah tahu. Dengan cara seperti ini. Aku minta maaf sama kamu lagi. Aku mohon maaf sebelumnya, karena aku mungkin ini terlalu rumit buat kamu, Fit. Cuman aku udah merasa sangat yakin sama kamu, nanti malam aku bakalan ngomong sama orangtuaku, aku bakalan ngenalin kamu ke orangtuaku, dan aku bakalan ngelamar kamu, Fit. Baik, ini beneran? Apa enggak terlalu mendadak? Ya, ini emang udah atas kemauan aku pribadi, dan orangtuaku juga sudah mendesa aku, Fit. Dan aku yakin juga, kamu pasti bakalan mau juga. Ya, sesuai jawaban yang pertama, tetap mau sama kamu. Kamu gak usah ganggu-ganggu aku lagi, aku udah punya calon istri. Aku minta maaf, Bayi, tolong, Bayi. Udah deh, ini enggak pun ngomong sama topi aku aja. Enggak usah ngomong sama aku. Aku kira ya, kamu wanita yang baik, seharusnya kalau misalkan kamu memang gak suka sama aku, kamu ngeliat aku jadi tukang parkir, kamu gak mau. Kamu gak sepantesnya menggini aku kayak gitu, Win. Ingat, orangtua kamu sudah banyak dibantu sama orangtuaku, Win. Kalau bukan karena aku melihat kamu anaknya Pak Surya, aku udah maki-maki kamu dari tadi, Win. Kamu minta dihargai, tapi kamu gak pernah menghargai laki-laki. Kamu minta laki-laki yang baik, tapi kamu tidak pernah melihat diri kamu sendiri itu baik atau enggak. Kamu ya, aku ingatkan nih, kalau kamu tetap bersikap kayak gini, memandang orang lain itu rendah, ya aku yakin gak bakalan ada laki-laki yang mau deketin kamu ini. Mau kamu dandan seperti apapun, ya mau kamu sekaya apapun, kalau sikap kamu kayak gini, gak pernah menghargai orang lain. Mereka juga gak bakalan mau sama kamu ini. Nih, lihat, Putri, dia emang dari lahir sudah terlahir di keluarga orang kaya, tapi dia gak pernah menghina orang lain. Meskipun aku pacaran sama dia, dia tahu kalau misalkan aku hanya tukang parkir, dia masih tetap mau maafin aku, dia masih mau nerima aku, Win. Dia orang kaya, Win. Kamu bukan siapa-siapa. Udah deh, Fit. Daripada aku tambah emosi sama orang ini, aku sekarang mau menikmati masa bahagia aku sama calon istri aku, Fit. Kamu bawa aja, Fit. Ya udah, Put. Kamu sekarang debas mau kemana. Kamu mau ke kafe, mau ke restoran, kamu mau jalan-jalan kemanapun, aku bakalan turutin semua kemanapun. Aku gak mau itu semua, aku cuma mau satu. Kamu mau apa, Put? Aku cuma mau cepat-cepat dilamar semua. Hari ini juga, detik ini juga, aku bakalan bawa kamu ke orang tuaku. Habis itu aku mau ketemu seorang tuamu, aku mau ngelamar kamu. Yaudah, ya, kamu supirin lagi, ya. Yaudah, ayo. enihar. Terima kasih.